2 desa ini wajib dikosongkan usai Gunung Lewotobi laki-laki naik status jadi awas status Gunung Lewotobi laki-laki naik dari siaga level 3 menjadi awas level 4 perselasa tanggal 9 Januari tahun 2024 Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, mengimbau warga 2 desa yaitu Desa Dulipali dan Desa Nawokote, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, NTT untuk segera meninggalkan wilayah itu Ketua Pos Pemantauan Gunung Lewotobi laki-laki Herman Yosef mengatakan evakuasi warga dilakukan di desa-desa yang masuk dalam radius bahaya naik jadi awas dari tadi malam jam 11 Wita Sejak jam 2.31 Wita, gas erupsi dan lontaran lava pijar masih terus ada Ujarnya, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024 Herman mengatakan, wilayah paling berpotensi bencana adalah Desa Dulipali dan Nawokote karena masuk dalam lingkaran peta zona merah Wilayah yang perlu dikosongkan yakni Dulipali dan Nawokote Katanya, sementara itu, warga desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur sempat histeris saat mendengar suara gemuruh erupsi Gunung Lewotobi laki-laki warga terbangun dari tidur dan langsung berlarian keluar rumah membawa tas ransel berisi pakaian dan surat-surat penting untuk mengamankan diri gemuruh Gunung Lewotobi laki-laki dengan pijaran api yang semakin membesar membuat warga berlarian ke perbatasan Flores Timur Sika Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!